Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan mengisi kolom-kolom yang ada di Excel ini Menggunakan rumus dari kolom Kelas, tempat duduk, jurusan, dan tarif Sebelum mengerjakan soal ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Oke, kita mulai Untuk kelas, kita akan menggunakan rumus Ya, kita akan menggunakan rumus sesuai dengan ketentuan soal Berikut ini adalah soalnya Soalnya menyebutkan bahwa Jika kodenya K akan diisi dengan ekonomi Dan jika kodenya B Maka diisi dengan bisnis Nah, kalau X Ini kodenya X untuk eksekutif Jadi tiga ya kodenya Oke, kita mulai untuk prosesnya Berarti kalau itu rumusnya adalah If Buka kurung Nah, jika Kodenya adalah K K ini ada di tengah-tengah sini Maka menggunakan Meet dulu Nah, Meet Buka kurung Tekstnya adalah ini Nah, lihat laptopnya Koma atau titik koma Tergantung jenis laptopnya Dilihat di bawah sini Nah, K ini ada di tengah Dimulai dari nomor berapa Kita hitung dari B B1, L2, garis miring ini 1 Berarti 3K Berarti keempat kita mulai Titik koma lagi Disini ada yang bilang Number karakter Karakternya mau berapa? Nah, dimulai dari cuma K saja Berarti karakternya adalah 1 Nah, titik Sama dengan Kalau ini sama dengan K Nah, K Nah, jika ini sama dengan K Maka jawabannya adalah Ekonomi, betul Kita buat dulu Ekonomi Nah, kita ulang lagi rumusnya Dari depan Meet ini Kita ganti menjadi Habiskan tadi apa? B ya Kita ganti Kalau C6 ini B Maka Bisnis Nah, kita ulang lagi rumusnya Berarti K udah B udah Berarti Kode berikutnya Yaitu Kodenya adalah X Kalau X apa? X Kutif Ya Seperti ini Kalau udah Kita Jangan lupa Tanda petiknya Ya Kalau udah Tutup Oke Nah, jadi Rumusnya Kalau K adalah Ekonomi Kalau B Bisnis Kalau X Eksekutif Kita copy Rumusnya Ke bawah Cari tanda plus Ya Kalau di blok Ini seperti ini Dikasih Ini akan muncul Tanda plus ini Nah, oke Baru tarik ke bawah Oke Kita pastikan lagi Ini ya X ini berarti Eksekutif Ke ekonomi Oke Sekarang tempat duduk Dengan ketentuan Sebagai berikut Tempat duduk itu Rumus dari Diisi dari 456 Dari nomor tiket Kita lihat 456 nya Dari kode tadi Nah, 456 Kita hitung Karakter yang keempat 56 Nah, berarti Kita lihat Huruf yang keempat Berarti Ini huruf 1 B L K Nah, dari ini Angka 2 ini Berarti nomornya adalah 22B Caranya adalah Sama dengan Kita pakai rumus ya Berarti Berarti Ini kan 22 ini Ada di tengah Berarti Mid Nah, ini fungsi Text ya Berarti kalimatnya Ini textnya Nah, titik koma Star yang keberapa Kita hitung 1 1, 2, 3, 4, dan 5 Angka 2 ini 5 Yang kelima 5 Mau berapa? Dari 2 2, 2B Berarti ada 3 karakter Nomor karakternya adalah 3 Nah, seperti ini Oke, kalau sudah Copy Selanjutnya adalah Jurusan Untuk jurusan Caranya Kita lihat Di ketentuan soal Kolom jurusan Diisi berdasarkan Tabel 2 Oke, kita lihat Tabel 2 Ini adalah Tabel 2 Nah, berarti Kita blok saja Datanya Boleh di blok Seperti ini Datanya Bikin aja Kita buat Namanya name blocknya Tabel 2 Nah, boleh Seperti ini Oke Kalau sudah Kita coba Bikin rumusnya Sama dengan Menggunakan Rumus Fill Lookup Nah Tabel 2 Kita lihat Tabelnya ada Kode-kodenya ya Kita ambil Kode yang terakhir ini Misalnya Jurusannya Kalau misalnya Jurusannya Kodenya yang terakhir Maka Kalau terakhir ini Berarti Menggunakan Right Nah Textnya adalah Ini Berarti Cr Ya 2 Koma Nah Lalu Titik koma Tabel arraynya Tadi kita bikin Tabel 2 Kalau misalnya Saya tidak mau Pakai tabel Ya, tidak masalah Kalau tidak mau Pakai tabel Kita blok datanya Langsung Di kunci Menggunakan Fn F4 Atau F4 Lihat laptopnya Settingannya Oke Kalau sudah Titik koma Karena yang kita blok Seperti ini Maka Dia minta kolom Index keberapa Kalau yang di blok Cuma 2 Berarti Yang kolom pertama Ini kolom kedua Maka jawabannya adalah Ya 2 Oke Sudah Copy Paste Kebawah Oke Sudah Kita lihat Tarif Nah Kita baca Soalnya Jadi Semua Bisa Ditentukan Dari kolom Ini Kolom Tarif Diisi Berdasarkan Tabel 1 Ini adalah Tabel 1 Kita blok Dulu Aja Tabel Satunya Kita buat Aja Nembok Tabel Tabel 1 Kalau mau pakai Nembok Juga boleh Jadi Saya bikin Rumus Table Array Diblok Aja Ini Tabel 1 Oke Sudah Kita buat Nembok Sudah Berarti Kita langsung Kerumus Aja Jadi Kalau Menggunakan Tabel Seperti Ini Yang Ada Seperti Ini Dasarnya Berarti Yang Ini Kita Menggunakan Rumus VLUAP Jadi Penerapan Rumus Lookup Oke Berarti Sama Dengan VLUAP Nah Dasarnya Adalah Yang Ini Kita Lihat Rumus Lalu Kita Lihat Ini Kodenya Ada Dua Yang BL Sama CR Ini Kode Yang Di Depan Dan Belakang Berarti Rumusnya Itu Sebelum Ini Berarti Ada Yang Di Depan Ini Berarti Kita Pakai Lift Ambil Kata-katanya Yang Ini Lalu Titik Koma Karakternya Kita Ambil Dua Nah Oke Dan Kan Kita Ambilnya Yang Di Depan Dua Dua Value Nya Kan Ini Kan BL CR Berarti Dua Kata Dari Depan Dan Dua Kata Dari Belakang Berarti Dua Yang Ini Sama Yang Ini Berarti Ini Menggunakan Rumus Yang Kiri Yang Ini Kanan CR Berarti Abis Ini Dan Ya Lambang Dan Abis Itu Right Nah Sama Kesini Di C6 Titik Koma Dua Kita Ambil Dua Karakter Saja Lalu Titik Koma Kita Pindah Ke Table Array Tadi Apa Nemboknya Table Satu Kalau Tidak Mau Pakai Table Berarti Kita Langsung Blok Datanya Ya Kalau Udah Maka Titik Koma Lagi Nah Berarti Jawabannya Ini Table Ada Ada Tiga Macem Ini Tentuannya Ada Tentang Esekutif Non Ekonomi Dan Ekonomi Maka Kita Ambil Berarti Kalau Esekutif Kolom Kedua Ini Kolom Ketiga Dan Ini Kolom Keempat Kita Buat Rumus Berarti Untuk Jika Berarti Pakai Jika Ya If If Nah Yang Menyatakan Tadi Ekonomi Esekutif Kan Yang Murug K Ini Berarti Pakai Rumus Apa Mid Ya Mid Buka Kurung Ini Lagi Titik Koma Dimulai Dari Keberapa Tadi Empat Ini Kan Nomor Empat Satu Dua Tiga Empat Titik Koma Satu Nah Sama Dengan Jadi Jika Ini K Ini Sama Dengan K Maka Jawabannya Adalah Ya Kolom Kedua Nah Lalu Kita Buat Lagi Rumus Ya If Kita Ulang Lagi Oh K Itu kan Ekonomi Berarti Kolom Keberapa Kolom Keempat Berarti Jangan Ekonomi Dulu Eksekutif Dulu Berarti X Ya X Itu Eksekutif Itu kan Tadi Lambangnya X Nah Oke Eksekutif X Non Bisnis Ini Non Ekonomi Adalah Bisnis Berarti B Berarti Kolom B Itu Yang Kedua Kita Kopi Dulu Rumus Nah Ini B Kalau B Kalau Bisnis Kita Pakai Kolom Ketiga Jawabannya Nah Kita Buat Lagi Rumus Berikutnya Berarti Baru Ekonomi Kalau Ekonomi Kolom Ke Empat Berarti Kalau Ini K K K K K K K K Misalnya Tadi X Eksekutif Tadi Ambil Yang Kolom Kedua Kalau Bisnis Ambil Kolom Yang Ketiga Kalau Ekonomi Kolom Ke Empat Dah Oke Nah Jangan Takut Kalau Pager Pager Berarti Kurang Lebar Oke Kita Tarik Ke Bawah Oke Demikian Kita Sudah Membuat Data Demis Crosop Ini Terisi Dengan Rumus Dari Kolom Kelas Sampai Dengan Tarif Menggunakan Tadi Fungsi Fill Up Fungsi If Logika Dan Text Menggunakan Ada Fungsi Meet Live Dan Range Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Ketemu Di Video Jangan Lupa Untuk Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Merci Kép Kompong Kompong Terima kasih telah menonton